Intro Hari ini kita mau memenuhi ajakan seorang sahabat untuk nyobain nasi uduk yang katanya enak banget. Namanya Nasi Uduk Paru Pak Di lokasi di daerah Ngaglik, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Yuk! Intro Sampai Wah, itu disitu udah datang Halo Selamat pagi Halo Assalamualaikum Udah lama? Baru Baru kan lagi pesen-pesen Ibu Mas Lagi pesen Apa aja tuh, Mak? Disini asalnya nasi uduk Biasanya kita kalau kesini Sarapan, nasi uduk Nasi uduk paru Ini ya, ininya ya Istimewanya nasi uduk paru ya Udah pesen? Belum Baru milih-milih nih Mau pesen? Mau dong Ayo, yuk Situ pesennya Ayo, kita order Wah, ini Wah, menunya banyak banget Aku biasa ya, Mbak Biasa aku nasi uduk paru Yang parunya digoreng kering Oh iya Nah, kalau yang buat ayam Gak usah kering Oh iya, bener-bener Nah, kalau saya minta ini nih Saya nasi uduk ayam telur dadar Kita dua Dua posi ya Ini macem-macem loh Ada bebek segala tuh Segala macem ada Ada soto-sotoan juga Soto daging Soto paru tuh Pokoknya apa aja ada Tuh Ini cemilannya Tadi kita udah pilih Tempe satu sama pisang goreng Minumnya-minumnya Minumnya-minumnya Nah, ini nih Wedang serejahe ya Satu ya, Mbak Kayak apa tuh? Oh, ada pisangnya Ada pisangnya Tapi kenyang gak tuh? Mas Be sanggup nih Ngabisin pisang Ini ya, apa? Favorit ini ya? Iya, favorit Ya, boleh-boleh Harus coba kita semua Sama telurnya Satu lagi ya, Mbak Iya Iya Buat saya Sambalnya Ini yang paling disukain nih Sayurannya tuh Seger-seger banget Baru diambil Apa aja tuh, Mbak Ini khasnya tuh Ini khasnya Tadi aku pesennya Nasi parunya yang kering Keras banget Terus ini yang khas ini Yang bikin anak ini Serundengnya juga Ada serundeng Kayaknya enak semua Kalau ayam juga ada serundengnya Nih, nasi Uduk Ayam goreng Telur dadar Ini telur dadarnya ya Khusus Apa namanya Istimewa Tadi aku udah tanya sama yang bikin ya Istimewa banget Jadi ada serahnya Ada kayu manisnya Terus pake gula aren Terus daun pandan Enak banget Kayak jaman-jaman puasa Dulu setup itu loh Iya Setup Cobain Enak Ini kayaknya menu baru deh Halo Halo Gimana-gimana rasanya Nasinya enak Tadi aku makan nasinya Nggak pake apa-apanya Udah enak Terus Sambalnya dong Sambalnya enak Tapi nggak terlalu pedes Aku kan nggak kuat pedes ya Tadi itu enak banget Pokoknya bisa pilih Pake sambal aja Udah enak Pake serundeng aja Udah enak Nggak pake apa-apa aja Gue nasi uduk Itu serundengnya dari apa Mas bisa enak itu Serundengnya dari rempah bener Dari lengkuas Punit Dan lain-lain Diparut tuh ya Digiling Kalau diparut Agak kasar nanti Karena pengalaman saya Kalau agak kasar Nanti sama konsumen Pas makan tuh Agak Agak Seret Jual nggak serundengnya aja Dijual nggak Kebetulan nggak buah Ternyata kalau disini kan Serundeng kan Serundengnya dari Kelapa Kelapa parut Kalau kita enggak Emang bener-bener Empat Nanti juga Ini ya Sayurnya itu ya Apa namanya Seladanya Seladanya Itu Kalem sendiri Hidroponiknya Enggak Kita ada suppliernya Kita memang seladanya Pake selada hidroponik Karena Apa yang kami jual itu Standar rumah Standar saya sama istri Menurut saya sama istri Enak Itu yang kita jual Karena Dulu pernah pake selada Yang biasa Selada yang ditanam Di tanah Ternyata ya Kurang enak Kurang seger Kalau ini kan Kalau selada hidroponiknya Masih seger Seger dan bersih Nah Ini pertama tuh bersih banget Kalau pas dimakan dengan Kalau lay mineral Ada Ini ada kriuk-kriuknya Iya Iya bener Mulainya dari tahun berapa Di sini Kalau di sini Dari September 2022 Jadi Oh baru ya Jadi tahun ini Dua tahun Ulang tahun dong nih Iya Sudah tanggal 10 kemarin Oh Kita baru diundang sekarang Tapi awalnya Saya ghost kitchen Jadi ghost kitchen Sama kayak Jadi buka Buka usaha Dari rumah dulu Pake Peralatan seadanya Peralatan rumah tangga Jualan dulu Jualan masih pake Sterofong Belum pake Masan box Dulu tuh Satu magic home rumah tangga Yang ukuran 1,8 liter Berhasil Itu dulu Awalnya segitu ya Dari pagi sampai Berapa tuh Berapa box itu Kalau porsinya 15 sampai 18 porsi Itu kadang-kadang 6-8 bulan awal tuh Paling sehari Satu magic home Ibaratkan sekitar 18 porsi Itu Nungguin dari Pagi sampai malam Covid kan Banyak orang kan Gak bisa jajang Keluar kan Ya alhamdulillah Terbantu juga Sama online nya Terus Beranikan diri Buka outlet Terus Ini Alhamdulillah Masak sendiri Ya masak sendiri Masak sendiri Emang Backgroundnya apa nih Memang backgroundnya Koki Enggak Saya kepepet bu Saya awalnya Awalnya saya marketing Farmasi Terus Terakhir di Semarang Kemudian Istri disini Biar dapat keberkahan rumah tangga Biar dapat keberkahan rumah tangga Biar jadi satu sama istri Akhirnya saya Dari Semarang Ngalah kita disini Ya mas disini ya Apapun ya Kita kerjakan Ya setelah beberapa usaha Ya yang dikasih jalan sama Allah Yang dipermudah ya Ini ya Kepepet menjadi berkah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai jumpa lagi Makasih banyak Bisa ya Ya Sukses Makasih Kita seneng ya Bisa sharing ya Berbagi informasi Dan pengalaman Makarnya udah enak Minumannya enak Terus punya ilmu banyak Ya depan Semoga berkah Semuanya Amin Jadi hari ini Kita udah Seneng banget Happy banget Udah selesai perjalanan makan Hari ini Terus kita mau kemana lagi Abis ini Mak Tenang Tunggu tayangan berikutnya Masih banyak Yang akan datang Dadah Sampai jumpa lagi ��ú shit Terus unpleasant Sampai jumpa lagi